Ada dua hal menurut saya agar mobil itu bisa awet Yaitu karena perawatan dan pemakaian Jangan seenaknya dalam menggunakan mobil Karena hal tersebut itu bisa mempengaruhi kondisi mobil dan keawetan pat-pat mobil Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semuanya Teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang perawatan mobil Agar mobil itu jadi awet dan dalam kondisi yang prima Selain itu juga nantinya itu bakal bisa menambah untuk nilai jual Apabila di kemudian hari kita itu mau menjualnya Apa saja tipsnya untuk itu ikuti video ini sampai selesai Untuk tips yang pertama adalah gunakan BBM yang sesuai dengan standar mobil Memang ada beberapa pilihan untuk jenis BBM Namun sebaiknya kita itu sesuaikan dengan spesifikasi kendaraan kita Misal standar menggunakan RON92 atau Pertamak Ya sebaiknya kita gunakan RON92 atau Pertamak Kemudian untuk tips yang kedua adalah Rutin melakukan ganti oli mesin beserta filter oli Ganti oli bisa menggunakan acuan jarak tempuh seperti 5000 km Atau ukuran waktu Misal 3 bulan atau 6 bulan Tergantung dari jenis dan kualitas olinya Selain oli mesin secara berkala kita juga mengganti oli transmisi dan oli gardan Untuk oli transmisi dan oli gardan ini periodenya bisa agak lama Dan untuk tips yang ketiga adalah periksa kondisi saluran pendingin mesin Mulai dari radiator Apakah ada tanda-tanda kebocoran Kemudian periksa kondisi selang-selang radiatornya Dan kita cek juga untuk kondisi cairan radiatornya Namun jangan sekali-kali kita itu membuka tutup radiator dalam kondisi mesin masih panas Lalu periksa kondisi cairan pada tabung reservernya Apabila kurang ya segera kita tambahkan Pada tabung tersebut itu ada terlihat ukurannya Ada batas minimal dan maksimalnya Sederhananya jangan sampai di bawah batas minimal Kalau berada di bawah batas minimal ya segera kita tambahkan untuk cairan pendinginnya Untuk cairan pendingin ini ada beberapa orang yang menggunakan air biasa dan ada yang menggunakan kulen Namun saran saya kita usahakan untuk menggunakan air kulen Lalu untuk tips yang keempat adalah periksa kondisi dari minyak remnya Kita bisa lihat pada tabung minyak rem Dan pada tabung tersebut juga ada keterangan untuk ukuran Kalau memang kurang segera kita tambahkan Untuk minyak rem itu umumnya menggunakan dot 3 Dan itu bisa kita lihat pada tutup tabung minyak remnya Dan periksa juga untuk cairan wiper pada tabungnya Untuk cairan wiper usahakan itu pakai air biasa saja tanpa bahan campuran semacam sampo Agar tidak menimbulkan kerak pada saluran penyemprot airnya Lalu untuk tips yang kelima adalah periksa kondisi dari filter udara Kalau kotor masih batas wajar bisa kita bersihkan saja Namun kalau sudah sangat kotor sebaiknya langsung kita ganti dengan yang baru Karena hal ini berkaitan dengan proses pembakaran pada mobil Kemudian untuk tips yang ke enam Apabila mobil jarang digunakan Mobil itu sebaiknya tetap dipanasi Ya minimal 3 hari sekali Dan sekitar dua minggu sekali usahakan juga untuk digunakan berkendara Walau hanya di sekitar lingkungan rumah Hal ini agar untuk menjaga kondisi aktif biar tidak cepat drop Dan agar komponen lain itu juga ikut bergerak Selain itu untuk komponen yang terdapat oli agar terlapisi oli kembali Dan untuk tips yang ke tujuh adalah gaya berkendara Ada dua hal menurut saya agar mobil itu bisa awet Yaitu karena perawatan dan pemakaian Jadi kalau memang untuk mobil keluarga Sebaiknya perlakukan mobil sesuai dengan standarnya Jangan seenaknya dalam menggunakan mobil Karena hal tersebut itu bisa mempengaruhi kondisi mobil dan keawetan pat-pat mobil Dan untuk pengecekan pada ruang mesin itu kita bisa lakukan sekitar 2 minggu sekali Dan sebaiknya juga kita bersihkan ruang mesin Agar kita itu lebih mudah untuk mendeteksi apabila ada perubahan pada kondisi ruang mesin Membersihkan ruang mesin itu banyak manfaatnya Apa saja manfaatnya silahkan cek videonya Linknya ada di deskripsi Atau klik subscribe-nya agar lebih mudah juga menemukan video lainnya Seputar perawatan mobil dan seputar review mobil bekas Nah dari beberapa urean tersebut adalah berdasarkan pendapat saya Apabila teman-teman ada yang mau menambahkan atau koreksi Silahkan tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih